Dari Bengkulu Dan dari Bengkulu kita akan jumpai Selfie Natiskova yang akan melaporkan hal ini selengkapnya Selfie Ya selamat pagi rekan Imam dan Leni Saudara Rabu pagi kemarin dalam rangka kunjungannya Presiden Joko Widodo Meninjau pembayaran PSKS di kantor pos kota Bengkulu Kedatangan Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iryana Joko Widodo Dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti Kantor pos Bengkulu mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian, TNI Maupun puluhan pasukan pengaman Presiden Setiap pengunjung yang masuk melalui pemeriksaan menggunakan deteksi logam Termasuk warga miskin penerima PSKS Saat meninjau kantor pos, Presiden melihat proses realisasi PSKS Presiden menjelaskan pembayaran PSKS di seluruh Indonesia Ditargetkan selesai pada akhir tahun ini Menurutnya hingga saat ini realisasi bantuan untuk masyarakat miskin Lancar dan tidak ada masalah Di sisi lain jumlah rumah tangga miskin penerima PSKS di Provinsi Bengkulu Sebanyak 120.229 rumah tangga sasaran Dengan alokasi dana mencapai Rp48,2 miliar Demikian dari Bengkulu melaporkan kita kembali ke Jakarta Silahkan rekan Leni dan Imam Ya dan kita berapa Terima kasih